Rekan-rekan media yang saya hormati, saya baru saja menyelesaikan kunjungan satu hari ke New Delhi, tanggal 2 Maret, untuk menghadiri tiga pertemuan besar, yaitu pertemuan tingkat Menlu FMM G20, pertemuan Mikta pada tingkat Menteri Luar Negeri, dan menjadi pembicara pada Raisina Dialog. Saya mulai dengan pertemuan tingkat Menlu G20. Rekan-rekan ucapan selamat kepada Indonesia atas keberhasilan dalam menafigasi G20 tahun lalu masih terus disampaikan oleh semua negara. Ketika saya hadir di pertemuan Dewan HAM minggu lalu, ucapan ini juga muncul di berbagai pertemuan. Tentunya kita bangga keberhasilan Indonesia memberikan harapan bahwa di tengah carut-marut kondisi dunia, dengan pendekatan yang pas, ternyata Indonesia berhasil membangkitkan semangat kerjasama dan kolaborasi di antara negara anggota G20. Tentunya Indonesia berharap agar semangat ini dapat dipertahankan tahun ini di bawah Presidensi India. Indonesia akan memberikan dukungan terhadap Presidensi India. Pertemuan para Menlu G20 kali ini terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama membahas mengenai multilateralisme, food and energy security, serta kerjasama pembangunan. Sesi ini membahas isu yang sama, kurang lebih sama, dengan sesi yang dibahas pada saat FMM G20 Bali, karena memang isunya berkelanjutan. Sesi kedua membahas counterterrorism, global skills mapping, humanitarian assistance, and disaster relief. Ini merupakan topik baru di bawah Presidensi India. Di dalam sesi pertama mengenai multilateralisme, food and energy security, serta kerjasama pembangunan, Indonesia kembali menegaskan pentingnya spirit kerjasama dan penghormatan terhadap multilateralisme. Spirit ini penting sekali dipupuk di tengah situasi dunia yang suram. Antara lain saya gambarkan bahwa 349 juta orang di 79 negara mengalami food emergency. Kita tidak dapat membayangkan dampaknya jika terjadi kelangkaan amunia di dunia. Dan situasi ini akan terus memburuk jika perang di Ukraina terus berlarut. Saya ingatkan bahwa krisis biasanya melahirkan inovasi. Sebagai contoh, PBB lahir dari Perang Dunia Kedua, G20 lahir dari krisis keuangan. Perang di Ukraina mengingatkan kita semua betapa pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan pentingnya arsitektur keamanan kawasan yang inklusif untuk menjamin perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama. Saya juga sampaikan prinsip-prinsip inilah yang terus disuarakan Indonesia di ASEAN dan telah dilakukan ASEAN dalam lebih 50 tahun. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan mendorong agar prinsip-prinsip ini dapat terus dikembangkan di kawasan yang lebih luas, yaitu kawasan Indo-Pasifik. Indonesia berharap G20 dapat menjadi katalis untuk membangkitkan kembali spirit kolaborasi karena hanya dengan kolaborasi kita dapat menciptakan dunia yang damai, stabil, dan makmur. Dalam sesi kedua mengenai counter-terrorism, global skills mapping, humanitarian assistance, dan disaster relief, Indonesia hanya mengambil dua isu, yaitu mengenai masalah kemanusiaan dan disaster relief. Mengenai masalah kemanusiaan, saya menyoroti bahwa perang dan konflik telah membawa masalah kemanusiaan yang sangat luar biasa. Kita lihat apa yang terjadi di Myanmar, Palestina, Afghanistan, dan juga Ukraina. Baik secara individu maupun kolektif, saya tekankan bahwa negara anggota G20 harus terus memfokuskan kerja nyatanya pada the well-being of the people. Saya sengaja memberikan satu contoh betapa dunia telah mengesampingkan penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Banyak sekali negara mengadopsi double standard atau standar ganda untuk masalah Palestina. Saya contohkan di dalam pembukaan pertemuan Dewan HAM di Genewa. Beberapa hari yang lalu, tidak ada satupun pembicara pada acara pembukaan menyinggung masalah Palestina. Saya juga menekankan pentingnya G20 dan dunia menghentikan ketidakadilan ini. Isu kedua di dalam sesi kedua yang saya soroti adalah mengenai disaster relief. Saya menekankan dua hal. Pertama, pentingnya memperkuat pencegahan, prevention, dan kesiapsiagaan atau preparedness. Pencegahan sangat penting artinya karena akan menyelamatkan nyawa dan ekonomi. Dan sebagai negara yang sering terkena bencana, Indonesia banyak memberikan perhatian terhadap isu prevention and preparedness dan siap untuk bekerjasama dengan negara lain. Pada saat Indonesia menjadi presiden G20, G20 telah menghasilkan pandemic fund yang merupakan kerjasama nyata untuk mempersiapkan diri jika terjadi pandemi di masa depan. Kedua, mengenai pentingnya memperkokoh resiliensi. Resiliensi berarti kapasitas, peningkatan kapasitas berarti akan memperkokoh ketahanan. Oleh karena itu, Indonesia mendorong agar G20 dapat mengembangkan kerjasama untuk memperkokoh perlindungan sosial, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperkokoh kerjasama adaptasi untuk perubahan iklim. G20 juga saya tekankan harus berada di garda depan dalam mengimplementasikan beberapa komitmen global seperti Agenda 2030, Paris Agreement, dan Sendai Framework. Indonesia juga menyampaikan bahwa selama keketuaan Indonesia di ASEAN, Indonesia juga akan berkokoh mekanisme kawasan khususnya di bedang kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta stabilitas keuangan. Pertemuan tingkat Menlu G20 kali ini menghasilkan Chair Summary yang berisi rangkuman diskusi yang menjadi kesimpulan dari India sebagai presidensi G20 saat ini. Di dalam Chair Summary, terkandung beberapa pesan penting antara lain, adanya dukungan kuat bagi revitalisasi sistem multilateral di bawah PBB, pentingnya melanjutkan Black Sheet Grain Initiative bagi penanganan krisis pangan global, kemudian dorongan pemenuhan pendanaan perubahan iklim bagi negara berkembang, penguatan kolaborasi untuk bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan pencana, serta memastikan tindak lanjut concrete deliverables yang tercantum dalam G20 Action for Strong and Inclusive Recovery. Dekan-dekan media yang saya hormati, pertemuan FMM G20 ini berlangsung di tengah kondisi dunia yang penuh dengan tantangan, sama seperti tahun lalu, di mana ekonomi dunia berada di titik terendah dalam dua dekade terakhir, tensi geopolitik semakin memanas, perbedaan sikap antar negara besar juga semakin dinamis. Sebagai anggota dari Troika, bersama India dan Brazil, Indonesia terus memainkan peran sebagai jembatan agar perbedaan sikap di antara negara G20 tidak mengganggu kerja G20 pada tingkatan yang lain. Indonesia terus mendorong agar G20 dapat tetap intact dan terus bekerja untuk membawa manfaat konkret yang sangat ditunggu oleh masyarakat dunia. Dekan-dekan media yang saya hormati, pertemuan kedua yang saya hadiri adalah pertemuan Menteri Luar Negeri MIKTA. Sekaligus, saya menerima handover keketuaan MIKTA dari Turki ke Indonesia. MIKTA merupakan forum kerjasama lima negara middle power, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia. Forum ini dibentuk untuk memperkuat kehadiran negara MIKTA sebagai consensus maker dan bridge builder antara negara berkembang dan negara maju. Keketuaan MIKTA Indonesia akan berlangsung satu tahun hingga Maret 2024 atau bertepatan dengan peringatan 10 tahun berdirinya forum tersebut. Dan di dalam pertemuan ini saya sampaikan tiga prioritas keketuaan Indonesia, yaitu pertama penguatan multilateralisme. Di situ saya sampaikan bagaimana MIKTA harus menjadi yang terdepan dalam menjaga nilai-nilai multilateralisme untuk mencapai keamanan stabilitas dan kemakmuran bersama. Yang kedua, mengenai pemulihan yang inklusif. Saya sampaikan MIKTA harus berkontribusi mendorong pemulihan ekonomi global yang inklusif dengan memperhatikan kepentingan negara berkembang termasuk dalam pencapaian target SDGs. Dan yang ketiga, transformasi digital. Digitalisasi adalah masa depan ekonomi MIKTA dan digitalisasi membuka banyak peluang, tapi sekaligus menghadirkan banyak tantangan. Oleh karena itu, MIKTA harus diperkuat kerjasamanya melalui penciptaan norma, sharing best practices, dan menggalang respon secara kolektif. Dan terakhir, saya juga sampaikan mengenai pentingnya kolaborasi MIKTA dan ASEAN dalam pemecahan isu strategis yang menjadi kepentingan bersama. Rekan-rekan yang saya hormati selama berada di New Delhi, saya juga diminta untuk berbicara di depan Rajina Dialog, di panel yang pertama setelah pembukaan oleh PM India dan PM Italia. Dalam panel, saya tampil bersama dengan Menlo Inggris, Menlo Perancis, Menlo Denmark, dan juga dengan Bill Gates. Pertanyaan yang ditujukan kepada saya banyak terkait dengan keketuaan Indonesia di ASEAN. Apa prioritasnya, bagaimana menangani masalah Myanmar, bagaimana ASEAN berkontribusi, menjaga perdamaian, dan stabilitas di Indo-Pasifik. Moderator juga awali pertanyaan dengan sampaikan penghargaan atas presidensi Indonesia di G20 tahun lalu. Rekan-rekan media yang saya hormati, waktu saya di New Delhi memang sangat pendek, kurang dari 24 jam. Sementara itu, saya menerima permintaan banyak sekali pertemuan bilateral. Dan untuk memastikan, untuk memaksimalkan pertemuan, banyak sekali pertemuan yang saya lakukan dalam bentuk bullseye, dalam artian, sambil berdiri langsung bicara substansi dan sudah tidak memakai busa basi lagi. Pertemuan yang saya lakukan dengan 14 Menteri Luar Negeri, yaitu Australia, Afrika Selatan, Belanda, Brazil, Denmark, Inggris, Kanada, Spanyol, Sweden, Amerika Serikat, High Representative Uni Eropa, Vice President Komisi Eropa, Argentina, Arab Saudi, dan Mesir. Secara umum, isu-isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut, antara lain, sekali lagi, mereka menyampaikan apresiasi terhadap keberhasilan presidensi G20 Indonesia tahun lalu dan harapan terhadap keberhasilan presidensi G20 India tahun ini. Saya juga sampaikan harapan agar proyek-proyek kerjasama konkret yang dihasilkan di masa presidensi Indonesia dapat ditindaklanjuti di masa presidensi India. Keketuaan Indonesia di ASEAN dan isu Myanmar muncul di hampir semua pertemuan bilateral yang saya lakukan. Negara-negara menyampaikan dukungan terhadap keketuaan dan pendekatan yang dilakukan Indonesia, khususnya terhadap masalah Myanmar. Mereka mengapresiasi peran aktif Indonesia dalam mendorong penyelesaian isu Myanmar dan menyampaikan dukungan terhadap sentralitas ASEAN dan implementasi Five Points of Consensus. Selain itu, isu Afghanistan juga muncul di banyak pertemuan. Indonesia diapresiasi atas peran aktifnya mendorong perdamaian dan memberdayakan perempuan di Afghanistan. Di dalam pertemuan, saya juga meminta dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk 2024-2026 dan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk 2029-2030. Hal ini juga saya sampaikan pada saat saya berada di Genewa. Dengan negara Uni Eropa dibahas mengenai pentingnya mempercepat perundingan Indonesia EU-JEPA, saya juga sekaligus kembali mengingatkan mengenai masalah yang selalu menjadi ganjalan hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa, yaitu diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia. Rekadakan media yang saya hormati, demikian tadi hasil kunjungan saya ke New Delhi, India. Sekali lagi, less than 24 hours, selanjutnya dari New Delhi saya akan bertolak menuju Tokyo untuk melakukan Indonesia-Jepan Ministerial Strategic Dialogue dan melakukan beberapa pertemuan lainnya. Hasil kunjungan ke Tokyo akan saya sampaikan dalam press briefing secara terpisah. Demikian, terima kasih.